Intro Halo guys, selamat kembali bergabung di channel Gager263 Di sini saya akan berbagi informasi tentang receiver combo GTmedia V7 Plus Ikuti video ini dan nonton sampai habis, jangan di skip Anda akan mengetahui cara-caranya secara detail Oke guys, jadi sekarang kita akan melakukan instalasi terlebih dahulu ya Di sini saya ada 2 kapil penghubung daripada antena parabola dan juga antena digital UHF Atau UHF Oke guys, sekarang kita akan melakukan instalasi terlebih dahulu Kita letaknya di sini Dan untuk Kita cek dulu ya Satu persatu untuk baterainya masih ada Sudah saya pasang Dan di sini saya akan tunjukkan ya Di sini kita menggunakan adapter 12V Kita coloknya di sini Di Adapter Jack ya Oke, saya masukkan Lalu di sini saya punya 2 kabel penghubung Satu daripada antena parabola Yaitu satelit Asia 109 Dan ini merupakan antena digital UHF atau UHF Saya akan pasangkan ya Cara sambungnya seperti ini Dan ini daripada TV satelit Yaitu Kugosky Di satelit Asia 109 Untuk Kabel HDMI atau HDMI Kita akan Sambungkan langsung ke TV Untuk kabel HDMI Pasang seperti ini Dan juga di sini Saya akan Sambungkan juga Kabel RCA Atau RCA Kita pasang Kita sesuaikan warnanya saja Ya Merah Merah Putih-putih Dan kuning Oke Jadi Saya sudah melakukan instalasi ya Ini untuk Antena digital Dan ini untuk Antena Parabola Yaitu Asia 109 Untuk Siaran Kugosky TV Dan ini HDMI Saya hubungkan ke TV yang ini Dan ini Kabel RCA nya Saya akan hubung ke sini ya Biar jelas Oke Jadi tampilannya Seperti ini Oke guys Sekarang kita sudah Masuk pada Menu Instalasi Dan sebelum kita Melanjutkan video ini Jangan lupa Berikan Subscribe Like Comment Dan share Dan juga Jangan lupa Aktifkan loncengnya Agar Anda Tidak ketinggalan Pada video-video terupdate Di channel ini Selanjutnya Kita ke Daftar satelit Kemudian Apa yang harus Kita lakukan Pertama-tama Yaitu Memeriksa Daftar satelit Yang ada Di receiver GT Media V7 Plus ini Apakah Sudah Terinstall Satelit Asia 109 Atau belum Soalnya Di sini Terlalu banyak Satelit Bawaan Daripada Receiver Ini Lebih kurang 58 Jadi kita akan Cek Apakah Satelit Asia 109 Ada Ternyata Tidak Maka Apa yang Kita lakukan Pertama-tama Kita harus Mendaftarkan Dulu Satelit Asia 109 Dengan Menekan Tombol Di remote Control Yang berwarna Merah Agar Kita bisa Memasukkan Nama Satelit Asia 109 Di sini Untuk Melakukan Instalasi ini Kita Hanya Perlu Mengikut Arahan Yang terpapar Di layar Monitor Semoga Sahabat Bisa Memaklumi Ini Untuk Textnya Kita bisa Pilih sendiri Huruf kecil Atau huruf besar Tinggal Menekan Tombol Yang berwarna Hijau Di remote Control Huruf atau Textnya Pasti Berubah Setelah Kita Siap Memasukkan Nama Satelitnya Jangan Lupa Longitude Nya Atau Satelit Asia Asia 9 Ini Mengorbit Di Garis Bujur 122 Derajat Bujur Timur Jangan Lupa Kita Masukkan Agar Memudahkan Kita Untuk Senantiasa Mengingatnya Setelah Kita Masuk Kita Tekan Tombol Yang Berwarna Kuning Untuk Menyimpan Kemudian Kita Scroll Ke Sebelah Kiri Untuk Memasukkan LNBIP Rekuensinya Karena Ini Satelit Asia Asia 9 Ini KUB Maka Kita Harus Mencari LNBIP Rekuensi Yang Universal Yaitu 975010600 Dan Disini Kita Menemukannya Lalu Kita Simpan Dan Kita Tekan Exit Untuk Menyimpan Kemudian Selanjutnya Kita Akan Tekan Tombol Sat Disusuli Dengan Tombol Yang Berwarna Merah Untuk Kita Melakukan Pengisian Daftar TP Untuk Daftar TP Di Satelit Asia Asia 9 Ini Ada Dua Dan Kedua Duanya Aktif Yang Pertama 12.655 Dengan Simbol Rate 45.000 Dan Polarisasi Vertikal Kemudian Kita Save Dan Simpan Selanjutnya Kita Akan Kembali Menekan Tombol Yang Berwarna Merah Di Remote Control Untuk Memasukkan Daftar TP Yang Kedua Daftar TP Yang Kedua Yaitu 12.415 Dengan Simbol Rate 45.000 Dan Di Bawahnya Kita Masih Simpan Vertikal Pada Polaritasnya Kemudian Kita Tekan OK Untuk Menyimpan Save Nah Sekarang Untuk Kedua Daftar TP Sudah Kita Masukkan Disini Sudah Berhasil Dan Kita Perlu Mencentang Tanda Rate Untuk Kedua Daftar TP Ini Sebelum Kita Melakukan Scan Setelah Itu Kita Pilih Tombol Yang Berwarna Biru Untuk Melakukan Pencarian Sinyal Disini Untuk FTA Dan Network Search Scan Channel TV Dan Radio Kita Tekan Search Atau Tekan OK Di Remote Control Kita Akan Menunggu Beberapa Saat Sampai Pencarian Selesai Dan Hasilnya Ada 126 Saluran TV Dan 1 Saluran Radio Kemudian Kita Tekan OK Dan Ini Hasilnya Pertama Tampilan Disini Ada Unastv.com Maaf Unastv.com Merupakan Channel Baru Disini Kan Sebelumnya Ada Inspira TV Dan Juga Mantap TV Dan Banyak Lagi Juga Garda TV Namun Garda TV Saat Ini Mungkin Jam Tayang Yang Belum Karena Ianya Masih Gelap Dan Untuk Saluran TV Yang Lain Yang Ada Di Kugoskai TV Masih Sama Seperti Video Video Saya Sebelum Ya Dan Untuk Net TV Dan Metro TV Juga Sampai Hari Ini Pertanggal 4 Maret 2022 Masih Belum Juga Kembali Tayang Di Kugoskai TV Saya Tidak Tahu Kenapa Dan Jangan Tanya Saya Kenapa Kugoskai TV Belum Muncul Karena Saya Tidak Tahu Oke Guys Jadi Semua Hasilnya Masih Sama Seperti Video Video Saya Sebelumnya Jadi Bagi Teman Teman Yang Baru Berkunjung Di Channel Ini Jangan Lupa Berikan Subscribe Like Comment Dan Share Dan Juga Jangan Lupa Aktifkan Butang Lonceng Agar Anda Tidak Ketinggalan Pada Video Terupdate Di Channel Ini Di Waktu Waktu Yang Akan Datang Dan Seperti Biasa Untuk Daftar TP 12 4 1 5 Masih Didominasi Dengan TV TV Dari Luar Negeri Seperti Yang Anda Lihat Di Layar Monitor Tadi Oke Sekarang Kita Akan Masuk Kembali Ke Daftar Menu Kita Memilih Daftar Instalasi Kemudian Kita Scroll Ke Sebelah Kiri Lalu Scroll Ke Bawah Kita Pilih TV Terestrial Kita Tekan Oke Dan Tampilan Di TV Terestrial Seperti Ini Di Sini Kita Ada Dua Pilihan Sama Ada Kita Memilih Mencari Sinyal Dengan Menggunakan Auto Search Ataupun Manual Search Pilihan Ada Di Tangan Anda Kemudian Di Sini Untuk Auto Search TV Terestrial Atau TV Digital Sedang Berlangsung Dalam Pencarian Di Malaysia Cuma Hanya Ada Dua Provider TV Untuk My TV Sedangkan Di Indonesia Terlalu Banyak Provider TV Sehingga Channel Channel Yang Bisa Kita Dapat Scan Untuk Saat Ini Di Indonesia Lebih Banyak Berbanding Di Malaysia Karena Di Indonesia Saat Ini Di Beberapa Kota Sudah Berhasil Menonton Siaran TV Digital Sebanyak 50-an Channel Berbanding Di Malaysia Cuma 18 Channel Dan 14 Saluran Radio Dan Dengan Decoder Combo Ini Kita Bisa Menonton Dua Provider TV Sekaligus Yaitu TV Satlit Dan TV Terestrial Seperti Yang Kita Lihat Di Layar Kaca Saat Ini Disini Untuk My TV Malaysia Ada 18 Channel TV Dan 14 Channel Radio Bisa Kita Tonton Dan Saya rasa Video ini Saya Cukupkan Disini Sekiranya Teman-teman Menyukai Video ini Jangan Lupa Berikan Subscribe Like Comment Dan Share Dan Juga Jangan Lupa Aktifkan Butang Lonceng Agar Anda Tidak Ketinggalan Pada Video-video Terupdate Di Channel Ini Di Waktu- Waktu Yang Akan Datang Salam Santun Salam Sehat Serta Salam Hormat Dari Saya Jangan Lupa Bahagia Bersama Saya Gager 263 Sampai Ketemu Lagi Di Next Video Sampai Jumpa Tambah Lagi Sampai Sampai